Setelah melalui rangkaian proses lelang jabatan yang cukup panjang, pemerintah Kota Bengkulu akhirnya melantik Joni Hariadita Brani sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Definitif dari yang selama ini menjabat pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan. Pelantikan dilakukan di Perkantoran Merah Putih Kelurahan Pekan Sabtu oleh PJ Wali Kota Bengkulu Arief Gunadi dan dihadiri jajaran pejabat Eslon II di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu. Dalam penyampaiannya, PJ Wali Kota Bengkulu Arief Gunadi meminta Joni Hariadita Brani dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Bengkulu di bidang kesehatan. Joni diharapkan dapat sejalan dengan program pemerintah Kota Bengkulu dalam membahagiakan warga. Ya hari ini kan resmi Pak Joni sebagai kadis kesehatan. Kita berharap ke Pak Joni, tolong tingkatkan kinerja Dinas Kesehatan, memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat Kota Bengkulu supaya baiknya bagaimana masyarakat Kota Bengkulu merasa dengan dilantiknya Pak Joni sebagai kadis kesehatan, maka ada perubahan kebanyak kinerja Dinas Kesehatan sehingga bisa membuat masyarakat Kota Bengkulu menjadi bahagia. Sementara itu usai dilantik Joni didampingi istri mengucapkan rasa syukur telah diberikan amanah menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu dan berkomitmen membangun Dinas Kesehatan Kota Bengkulu yang lebih baik ke depannya. Jadi alhamdulillah saya hari ini sudah dilantik menjadi Kepala Dinas Kesehatan. Mudah-mudahan ke depannya Dinas Kesehatan lebih baik lagi karena dengan dilantiknya saya menjadi Kepala Dinas, saya tidak akan lagi dalam membangun Dinas Kesehatan ini menjadi lebih baik lagi, terutama standar pelayan minimal kesehatan. Terima kasih. Saya RBTV melaporkan.